Halo selamat datang kembali di Jamerja Channel Jadi di segmen aja anaknya gue kali ini Aku bakal ngeramal bagaimana tentang hubungan si Fahadju dan juga Delrumi Jadi disini aku bakal ngeramal tentang hubungan mereka Apakah potensial untuk sampai ke pernikahan Oh iya buat kalian yang pengen konsultasi personal Kalian bisa di Instagram aku, Jamerja Dan bisa tanyakan ke aku bagaimana caranya untuk konsultasi personal Tarot reading atau face reading Oke Oh sepertinya disini bagus sekali ya kartunya untuk pembukaannya saja Kita sudah dapat di bottom of the decknya ada The Lovers Jadi ini tentang orang seperti yang sudah ditakdirkan untuk bersama Dan di kartu Two of Wands Disini tentang orang yang awalnya memilih di antara salah satu pilihan Mungkin disini aku ngelir si Fahadju ya Dimana sebelumnya dia ada di hubungan yang tidak jelas gitu Kedepannya seperti apa Dan akhirnya dia memutuskan untuk berpaling ke sesuatu Ke orang yang mungkin ini adalah Elrumi Yang dia rasa cukup bisa memberikan jangka panjang yang lebih pasti kepada dia Sehingga dia menyerahkan seluruh hatinya untuk orang ini Dan di Night of Swords aku lihat ada juga perjuangan dari Elrumi untuk si Fahadju agar hubungan ini bisa berjalan Jadi hubungan ini tuh gak tiba-tiba jadi gitu loh Melainkan sudah diusahakan benar-benar sudah ada step-stepnya sebelum itu terjadi gitu ya Dan di kartu Three of Cups disini Mungkin salah satunya pernah mengalami suatu trauma ya dalam hubungan Salah satunya pernah mengalami trauma dalam suatu hubungan Yang membuat dia cukup lama tidak di relationship Mungkin dekat-dekat aja tapi gak jadian-jadian gitu ya Bisa jadi ini Elrumi Ya karena disini aku lihat ada dua kegagalan Yang sebenarnya ada beberapa kegagalan Cuma ada dua yang benar-benar kayak Ngena banget gitu loh di hatinya Mungkin relationship beda agama bisa jadi ya Dan disini Well of Fortune disini adalah tentang menunggu Menunggu keberuntungannya Menunggu keajaiban ya Tapi disini aku lihat ini tinggal menunggu waktunya aja Bahwa hubungan ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius Tapi itu kembali lagi kepada mereka bagaimana Cara mereka merawat dan menjaga hubungannya juga gitu ya Dan di kartu Queen of Cups Ini tentang pencarian Babak pencarian Jadi pencarian kecocokan Pencarian kemistri Pencarian bagaimana mereka menemukan Menjati diri mereka di dalam hubungan Ya mau dibawa kemana hubungan ini dan lain sebagainya Cuma disini masih dalam proses penjajakan Karena hubungannya juga masih terbilang cukup baru ya Belum dalam jangka tahunan seperti itu Sehingga kalian bisa lihat ya Mereka menjalankan hubungan ini seperti air yang mengalir Ya masih sangat baru Masih sangat fresh gitu ya Dan di King of Pentek House Ini adalah tentang Kalau untuk kepernikahan Sebenarnya salah satunya ada yang mengharapkan untuk kepernikahan Karena disini Ada yang pemikirannya sudah matang Ya Jadi sebenarnya sudah ada Yang punya planning Untuk menikah disini ya Cuma kan itu balik lagi Ke bagaimana mereka melakukan hubungannya Bagaimana mereka menjaga trust dalam hubungan tersebut Cuma untuk mengusahakan keadaan pernikahan Salah satunya ada yang berniat Seperti itu ya Dan Disini aku ambil lagi kartunya tiga ya Ada Tree of Swords Ada Ace of Wands Dan Pack of Cups ya Jadi disini ada Tree of Swords Tree of Swords ini adalah tentang Mungkin ini mantan-mantannya ya Aku lihat ya Ada mantan yang tersakiti disini Jadi kalau kalian bilang Kira-kira Ada nggak nih kak Yang tersakiti dalam hubungan ini Ada ya Sebenarnya bukan lebih Ketersakiti ya Mungkin lebih kekaget aja gitu Kok kamu bisa move on Secepat ini dari aku gitu Ini ada perasaan-perasaan seperti ini Itu ada Ya Sedangkan aku masih belum move on Itu ada Ya Kalau ini bisa kalian komen aja Di bawah kira-kira siapa nih Mantan yang tersakiti Nah ini Ada Ace of Wands Jadi di kartu Ace of Wands ini Tentang harapan baru Tentang Bertumbuhnya Suatu hal yang baru Gitu ya Tentang suatu hal Yang benar-benar Menjadi Berkembang Gitu ya Baik itu dalam Pengenalan Baik itu dalam Menghubungkan rasa percaya Dan juga Kejenjang mana Hubungan ini akan Menjadi Akhir gitu Apakah Kejenjang yang Lebih serius Ya Bisa berumah tangga Seperti itu juga bisa Ya Dan di Pack of Cups ini Adalah tentang Bagaimana Cara mereka Memandang Hubungan ini Gitu ya Apakah dengan Keragu-raguan Atau Dengan Rasa yang Saling sayang Gitu ya Karena kalau Dalam hubungan ini Tidak ada Rasa saling sayang Maka tidak akan bertahan lama Tapi disini aku lihat Mereka ini orang yang saling Ya Jadi ada suatu Ada suatu Hal yang Misalnya orang Cowoknya bisa provide Ceweknya gitu Jadi saling gitu Tidak Tidak Yang berat sebelah Juga gitu ya Dan Aku bakal kasih lihat lagi Ke kamu Untuk kartu berikutnya Wow Ini Mungkin aku lebih kayak Ngebacain aja Gimana perasaan Si Fajo ke L Dan Gimana perasaan L ke Si Fajo ya Kita baca lagi Aku juga penasaran Di sini Queen of Cups Ace of Wands King of Pentacles Six of Cups Ada Five of Swords Dan Ada Ten of Cups Jadi disini Di Queen of Cups Ini tentang L yang melakukan Pencarian Ini bisa jadi Cara mencari Bagaimana cara Mendapatkan Atau Mencari yang terbaik Ya Karena sebelumnya Mungkin L juga dekat Sama beberapa cewek ya Tapi dia Mencari yang terbaik Sampai akhirnya Dia menemukan Si Fajo Dia menemukan Suatu harapan Yang mungkin Lebih potensial Untuk dia bawa Ke Berlumat tangan Dan di King of Pentacles Itu tentang Orang yang berusaha Keras untuk Mewujudkan itu Menjadi nyata Gitu ya Dan disini Aku juga lihat Di kartu Six of Cups Ini tentang Restu Ya Jadi disini Aku melihat Bunda Maya Atau ibunya Juga merestui Hubungan ini Gitu ya Seperti dari Banyaknya pilihan Yang ini Yang paling Direstui Seperti itu ya Dan disini Juga ada Five of Swords Dimana sebelumnya Ada perasaan Ditinggalkan Karena mungkin Ada kegagalan Gitu Tapi Akhirnya Dari skin Banyak pilihan itu Membuat Aromi Belajar Untuk memilih Yang terbaik Dan pilihan Terbaik itu Dia dapatkan Di Si Fajo Seperti itu Dan kita Baca untuk Perasaan Si Fajo Kepada El Rumi Wah Langsung Diga nih Bisa Oke Jadi Di kartu Yang ini Om For Of Pentacles Itu Tentang Bertahan Ya Dia bertahan Untuk Menjaga Ya Menjaga Jadi Si Fajo Ini orang yang menjaga Jadi kalau dia Dalam satu relationship Dia orang yang menjaga Hubungan ini Tetap Ada gitu Jadi yang dipekal Akan memperjuangkan Hubungan juga Jadi Dalam hubungan itu Dia gak bikin hubungannya Berat sebelah Jadi di As of Cups Dia tuh Tipikal orang yang Give Ya Dia bukan yang Give to Give Bukan yang Give Take and Give Bukan Tapi dia Give to Give Dia juga bakal fight Kalau orang itu fight Ke dia Strong Gitu Nah Segitu aja nih guys Untuk peramalan aku Kali ini Buat kalian yang ingin Konsultasi personal Kalian bisa di Instagram aku Jawa Rica Dan Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe Terima kasih See you Sampai jumpa Sampai jumpa